Kevin Dix tiba di Jakarta dengan sambutan hangat di pintu 1 kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meski baru saja menyelesaikan perjalanan yang panjang, Dix tidak membuang waktu dan segera menuju Stadion Madiaglora Bung Karno untuk berlatih. Dalam sesi latihan perdananya, Dix menunjukkan semangat yang luar biasa, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Momen menarik terjadi ketika ia memperkenalkan diri di hadapan seluruh anggota skuad. Setelah pengenalan tersebut, para pemain melanjutkan dengan sesi pemanasan yang dimulai dengan berlari mengelilingi lapangan. Latihan di GBK berlangsung dengan atmosfer yang energi. Semua pemain terlihat antusias dan siap untuk menyambut tantangan baru. Dix, sebagai anggota baru, dengan cepat beradaptasi dan menunjukkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Pelati timnas Indonesia, Sintai Yong, di hotel tempat tim menginap. Pelati asal Korea Selatan ini menyambut Dix dengan pelukan yang hangat, mencerminkan kedekatan dan dukungan yang kuat terhadap pemain baru tersebut. Dix menyampaikan rasa syukur atas sambutan hangat yang ia terima. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitar sini, dukungan mereka di bandara juga di media sosial saya. Saya menyukainya dan ingin berterima kasih kepada semua. Ujar Dix, dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia at Timnas Indonesia. Sementara itu, pelati tim nasional Indonesia Sintai Yong memastikan back tengah Kevin Dix akan bermain pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%, kata sang pelatih. Namun pemain naturalisasi Miss Hilges, dilaporkan, tidak, akan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Jepang dan Arab Saudi karena belum 100% fit. Kabarnya Miss Hilges akan memanfaatkan jeda internasional kali ini untuk pemulihan cedera hamstringnya.